Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang-orang yang tidak mampu menyampaikan aspirasinya Nah barang siapa yang mau menyampaikan aspirasi Orang yang tidak bisa menyampaikan aspirasi Kepada surwan, kepada penguasa Maka dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari tergelinjir pada syurah termus Salah satu pahala, salah satu keutamaan Ketika kita mau menyampaikan hajat orang-orang yang lemah Itu nanti ketika kita melewati syirah kol musta'im Di hari kiamat Kaki kita itu tidak akan tergelinjir Kaki kita oleh Allah ditetapkan di atas syirah kol musta'im Kalau kita bisa melewati syirah kol musta'im Maka kita itu akan bisa masuk surga Dengan kata lain Salah satu pahala dan keutamaan Menyampaikan aspirasi orang-orang yang lemah Adalah masuk ke dalam surga Ini merupakan salah satu hadis yang sangat penting Bagi para calon wakil rakyat Jadi orang-orang yang mendaftar mau jadi calon Baik DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten Atau orang-orang yang mau mendaftarkan diri jadi calon DPD Hadis ini bisa menjadi pegangan bahwa Pahala dia menjadi anggota DPR Pahala dia menjadi anggota DPD Salah satunya adalah Tidak akan tergelinjir dari syirah kol musta'im Kalau tidak tergelinjir dari syirah kol musta'im Insya Allah bebas dari neraka Insya Allah dijamin masuk surga Allahumma Amin Tapi Kalau dia benar-benar menyampaikan aspirasi rakyatnya Tidak sebaliknya Korupsi uang rakyatnya Kalau korupsi uang rakyatnya Kalau korupsi uang rakyatnya sudah Langsung di jeburkan ke dalam neraka Na'udhi Tillahimin Dari Oke selesai Hadis ini statusnya menurut Imam Suyuti itu Hasan Dirawatkan oleh Imam Kombroni Dari Adi Darga Ablihu hajataman la yastatimu iblahu hajatihi Kaum muslimin rahimah kumuh Setiap orang hidup tentu punya keinginan Tentu punya aspirasi Cuma sebagian orang bisa mewujudkan bisa menyalurkan keinginannya dan aspirasinya kepada para penguasa Kalau zaman sekarang ya menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah kepada DPR misalnya Tetapi sebagian orang tidak bisa menyalurkan aspirasinya Tidak bisa menyalurkan keinginannya kepada penguasa Nah orang-orang yang mau membantu orang dalam menyalurkan aspirasi dan keinginannya kepada penguasa Pahalannya satu tidak akan tergelincir dari siroformus Tapi tambahannya tentu akan sangat banyak tergantung oleh apa suhanahu Dalam konteks kita sehari-hari Tentu kalau konteknya Pilek dan Pilpres Kalau anggota DPR, anggota DPD Bisa menyampaikan aspirasi rakyatnya kepada penguasa Insya Allah dia mendapatkan pahala yang dijanjikan dalam hadis ini Dalam kehidupan sehari-hari Ya banyak Misalnya tetangga kita mau pinjem uang pada tetangga yang lain Tidak berani ngomong Kita bantu ngomongin Nah itu juga Insya Allah masuk dalam kondisi ini Atau seseorang yang punya hajat atau kepenging ngobrol dengan tetangganya Tetap tidak kuasa karena satu dan lain hal Kemudian kita bantu mempertemukannya Ya Insya Allah kita juga dapat pahala Ini jelas ya Saya baca lagi hadisnya Sampaikanlah orang kamu hajat orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya Karena barang siapa yang menyampaikan kepada penguasa hajat orang yang tidak bisa menyampaikannya Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan kedua kakinya di atas sirot pada hari kiamat Saat disini Statiknya Hasan Diwati oleh Imam Fabroni Dalam Al-Kabir dari Abu Dhabi Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton